Hai Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Bidan Rahmi dari Curhat Bidan TV Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan informasi kesehatan mengenai menarch atau mensurasi pertama pada remaja yang tak kunjung datang tapi sebelum video ini dilanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk informasi terbaru dari kami dan jangan lupa kunjungi media sosial kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi juga website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi lebih lengkap dan tanya jawab dengan saya sendiri Menarch atau dikenal juga dengan menstruasi pertama pada wanita biasanya muncul pada remaja pada saat usia rentang 11-14 tahun Nah menarch ini adalah salah satu tanda seorang wanita tersebut mengalami masa pubertasi Nah biasanya hal ini juga diiringi dengan munculnya tanda-tanda perubahan pada tanda-tanda kelamin sekunder lainnya seperti membesarnya payudara munculnya bulu-bulu halus di sekitar ketiak atau kemaluan Nah tidak banyak juga anak-anak remaja perempuan yang mengalami menarchnya pada usia 9 tahun Nah hal ini didukung juga oleh banyak faktor seperti gizi pada anak tersebut dan juga aktivitas dan juga gen Nah semua anak perempuan atau orang tua pasti menunggu-nunggu kapan terjadinya menarch pada seseorang tersebut Namun pada beberapa anak momen menarch tersebut ada juga yang datang terlambat atau terjadi pada usia lebih dari 14 tahun Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang pertama yaitu stres Jadwal kegiatan yang padat dan juga olahraga yang tidak teratur bisa menyebabkan anak tersebut mengalami stres sehingga menarchnya tidak kunjung datang Lalu didukung juga oleh faktor psikologis anak biasanya yang terlalu padat dengan aktivitas sekolah atau juga lingkungan pertemanan yang terlalu toksik menyebabkan menarch tersebut terhambat karena faktor stres adalah salah satu penghambat yang mempengaruhi hormon bekerja dengan baik Lalu selanjutnya faktor genetik juga kekurangan atau kelebihan berat badan pada anak tersebut Berat badan yang tidak terlalu ideal seperti kegemukan atau terlalu kurus itu bisa mempengaruhi terjadinya menarch karena kelebihan atau kekurangan berat badan ini sangat berpengaruh terhadap kerja hormon sehingga menarch itu bisa datang terlambat atau bahkan terlalu cepat Jadi untuk para orang tua sebaiknya lebih memperhatikan gizi atau asupan makanan pada anak tersebut Pastikan anak tersebut mendapat gizi yang seimbang dan hindari untuk memakan makanan yang tidak bergizi dan juga biasakan anak tersebut berolahraga ataupun memiliki pola hidup yang sehat Lalu selanjutnya remaja yang melakukan olahraga yang terlalu berat Contohnya pada para atlet olahraga atau pada penarir balet yang mempunyai intensitas olahraga yang terlalu banyak atau terlalu padat bisa mempengaruhi menarch yang terlambat karena aktivitas yang terlalu padat bisa menghambat kerja hormon sehingga hormon tersebut tidak berjalan dengan baik dan juga sehingga menarchnya yang tak kunjung datang Selanjutnya yaitu anak tersebut mengenderita diabetes tipe 1 Keterlambatan menarch pada penderita diabetes tipe 1 ini biasanya anak tersebut tidak mendapatkan menarch pada usia 11-15 tahun karena diabetes tipe 1 ini biasanya terjadi pada anak-anak yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan Nah menjelang menstruasi biasanya ada beberapa hal yang akan muncul pada anak-anak remaja seperti menjadi lebih emosional atau emosinya yang tidak menentu Selanjutnya merasa perut menjadi kembung dan juga tidak banyak yang merasakan nyeri perut di bagian bawah atau itu terjadi karena kontraksi rahim Nah jangan khawatir jika pada 1 tahun pertama setelah terjadinya menarch pada remaja wanita itu siklus menstruasinya yang tidak teratur karena hal itu dikarenakan karena hormon yang belum seimbang dengan baik biasanya menstruasi akan lebih teratur jika telah memasuki tahun yang kedua setelah menstruasi pertama dan jika sampai 16 tahun anak tersebut tidak mengalami menarch atau menstruasi sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter kandungan atau bidan untuk mencari tahu penyebabnya dan diberikan penanganan yang baik Nah itulah tadi informasi kesehatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!